Pengadilan mengakui bahwa sang anak adalah anak Reski Aditya. Putusan tersebut rupanya mempengaruhi hubungan Reski dan juga Citra Kirana. Meski kerap tuai hinaan, namun Weni Aryani seperti masa bodoh. Ia tetap maju demi memperjuangkan hak anaknya tersebut. Karena kasus ini, tribuners, rumah tangga, Citra Kirana, dan juga Reski Aditya bak di ujung tanduk. Saat tengah melakukan siaran langsung, ibu satu anak itu malah menolak, disentuh, dan menghindar saat hendak di peluk Reski Aditya. Saat itu wanita yang akrab di sapa Citra Kirana itu penasaran dengan pemberitaan soal dirinya hingga mencari dengan mengetik namanya di Youtube. Seketika ekspresi wajah Citra Kirana langsung berubah saat melihat deretan pemberitaan tentangnya. Citra Kirana pun sempat meminta sang suami mengambil alih dan meladenin penonton siaran langsung di Instagram mereka. Namun, Citra Kirana mendadak nampak menghindar saat hendak di peluk sang suami. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Injilita Karu dan yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.